Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota edisi Rabu 28 Juli 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota Di edisi kali ini, diantaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta para pelaku Importir ilegal tabung oksigen di pampang wajahnya di publik Usulan itu disampaikan orang nomor 1 di bukota tersebut Lantaran geram dengan ulah para pelaku yang diistilahkannya sebagai penjahat kemanusiaan Permintaan itu disampaikan Anies kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat penyerahan 138 tabung oksigen yang menjadi barang bukti Kasus importir ilegal dari Polda Metro Jaya ke Pemprov DKI Jakarta Dikatakan Anies langkah para pelaku tersebut sangat memalukan Terlebih saat ini banyak warga yang memerlukan oksigen Anies sangat mendukung Kapolda untuk memberikan tindakan tegas kepada para pelaku Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan jumlah 138 tabung oksigen tersebut Sebelumnya sudah dicek dan diteliti terkait kelayakan oleh Kementerian Kesehatan Berita selanjutnya berita kriminal Seorang nenek tewas dilinggis suamnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan Dari hasil penyelidikan sementara polisi aksi kejam tersebut dipicu oleh rasa cemburu Maisarroh 60 tahun ditemukan tewas bersimbah darah dengan bagian luka di bagian kepala Kanit Reskrim Polsek Jagakarsa AKP Mujianto mengungkapkan peristiwa pembunuhan itu Diketahui sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Ia mengungkapkan kendati belum menjelaskan secara detail motif dibalik aksi pelaku membunuh korban Mujianto menyebutkan pembunuhan dipicu rasa kesal pelaku lantaran cemburu Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini yaitu nasib ojek sepeda di Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang kian tergerus zaman Sering perkembangan muda transportasi ini tidak lagi dilirik oleh pelanggan Ismamat 68 tahun salah satu pengojek sepeda mengungkapkan keberadaan ojek sepeda di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara boleh dibilang hampir punah Pengojek sepeda kian tak dilirik oleh masyarakat Kemudahan masyarakat membeli kendaraan bermotor khususnya sepeda motor praktis membuat pengojek ontel tak mampu bersaing Kondisi makin sulit begitu layanan taksi online dan ojek motor online menjamur Di usianya yang tak lagi muda penghasilan memamat yang sudah 9 tahun menjadi pengojek sepeda tak menentu Tak jarang ia harus pulang dengan tangan hampa Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersa dan mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi masih terjadi, jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh